Siapa dari kalian yang udah nonton anime dari kecil sampai dewasa ini? Stigma bahwa anime adalah tontonan anak-anak memang tidak bisa dilepas. Ini disebabkan animasi berhasil menyajikan visual menarik bagi anak-anak, sehingga menjadi tontonan wajib bagi mereka di kalas senggang. Tapi, meski stigma anime untuk anak kecil, namun kita tidak bisa menutup mata kalau ada anime yang dikhususkan sebagai tontonan orang dewasa. Nah, bagi kalian yang penasaran apa saja anime Jepang 8 Plus yang bagus secara cerita dan visual, Remok kali ini akan merekomendasikan anime Jepang 18 Plus yang seru dan menantang. Kira-kira apa aja ya? Let's check it out. Ingat, resiko ditanggung sendiri ya. Anime yang pertama adalah My Dress Up Darling. Siapa raja dari anime musim dingin? Bukan Kimetsu no Yaiba, dan bukan juga Attack on Titan. Justru datang dari pendatang baru bernama My Dress Up Darling. Benarnya cukup mengagetkan, kok nama-nama besar di atas justru kalah sama pemula. Namun setelah ditonton, barulah sadar mengapa banyak yang minat dengan anime ini. Singkat saja, anime ini menceritakan pertemanan Gojo sebagai sosok introvert namun pekerja keras, bertemu dengan Marin si anak ceria. Ceritanya bagus, diikuti dengan visual yang memanjakan mata. Nah, visual inilah yang berhasil menarik minat banyak orang. Mereka tidak pelit untuk menyertakan fanservice di setiap episode, entah itu secara implisit maupun eksplisit. Kalau penasaran, kayak mana fanservice-nya? Tonton sendiri ya. Anime ini bagus, tapi tidak disarankan untuk kalian yang gak bisa berpikir jernih. Sejauh ini, ceritanya sangat bagus dan mudah dimengerti. Gak heran kalau bisa menyaingi anime seperti Kaini dan Aote. Anime yang kedua adalah Tawawa on Monday. Ingat kasus news Indonesia kena report karena menayangkan anime di Youtube? Ya, salah satunya akibat anime ini. Ceritanya sih tentang hubungan antar karyawan kantor, namun dengan bumbu fanservice yang luar biasa. Dan itulah kesan pertama kali ketika menonton anime satu ini. Ceritanya sih bagus, menceritakan keseharian Aichan. Ceritanya sih tentang hubungan antar karyawan kantor, namun dengan bumbu fanservice yang luar biasa. Dan itulah kesan pertama kali ketika menonton anime satu ini. Ceritanya sih bagus, menceritakan keseharian Aichan, dan kehidupannya sebagai pegawai kantoran. Namun penuh fanservice, di episode pertamanya saja, kita langsung disajikan dengan fanservice kancing lepas. Karena you know what? Ya, karena inilah news Indonesia kena report massal. Dan sempat menghilang videonya walau dapat di-upload ulang kembali. Jika kalian suka cerita ringan dan singkat, tonton saja anime ini karena hanya berdurasi 4 menit. Namun ingat, jangan tonton bareng sama keluarga. Kalau nonton barengnya malah anda yang diomelin. Yang ketiga adalah Berserk. Cukup dengan cerita romans, beralih ke action dengan penyajian lebih dewasa. Pertama dari Berserk, hasil adaptasi karya almarhum Kentaro Miura. Bercerita tentang petualangan Goods di masa abad pertengahan yang menyerikan. Karena bertemu musuh-musuh kuat dengan visual dan suara yang menegangkan. Anime ini mengandung unsur Dark, Go, dan New DT. Tak segan-segan studio memperlihatkan kepala dipotong dengan brutal. Darah berceceran, dan adegan seksual secara terbuka. Jika kalian pengikut anime seinen, sangat disarankan untuk menonton anime ini. Namun, tonton yang versi 1997 saja ya, karena versi remasternya benar-benar buruk. Anime selanjutnya adalah Finland Saga Tidak jauh berbeda dengan Berserk. Finland Saga adalah anime yang sangat direkomendasikan bagi kalian penyuka sejarah. Bercerita tentang Thorfinn, mercenary yang punya impian pindah ke Finland. Setting anime ini berada di masa Viking. Mendengar kata Viking saja, kita sudah menyadari bahwa akan banyak pertumbuhan darah terjadi di setiap adegan. Menakjubkannya lagi, karena anime ini tidak main-main dalam membuat adegan di Starving. Dengan koreografi afik dari WIT Studio. Rekomendasi anime yang terakhir adalah Record of Ragnarok. Manganya bagus, sedangkan animenya perlu dikembangkan lagi agar terlihat tidak kentang dan sangat wah. Terutama sudah ada konfirmasi bahwa season 2 sedang dalam masa tahap produksi. Apa yang membuat anime ini masuk dalam kategori dewasa? Yap, benar. Dari cerita, kalau kita sering melihat anime action antar manusia, anime ini berbeda. Record of Ragnarok justru mengambil referensi toko dunia untuk melawan dewa atau Tuhan dari berbagai agama. Jika kalian tidak masalah dengan persoalan ini, fan-fan saja untuk diikuti. Namun jika kalian merasa tidak nyaman, sarannya sih mending skip aja. Memang, ceritanya penuh kontroversi. Bahkan pernah jadi masalah serius di daerah tertentu. Tapi justru itu yang bikin menarik. Itulah tadi rekomendasi anime Jepang 18 Plus versi Remo. Sebenarnya, ada banyak anime Jepang 18 Plus lain yang kurang lebih sama seperti yang sudah disebutkan tadi. Jika kalian merasa ada judul lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, pastikan kalian sudah cukup umur dan dapat berpikir jernih ya.